Intro Profil back asing baru Persik Kediri, Anderson Nasimento Persik Kediri langsung bergerak cepat untuk mencari pengganti Arthur Felix, yang memutuskan untuk berpisah dengan tim Macan Putih. Persik Kediri telah resmi merekrut Anderson Nasimento Carneiro, untuk memperkuat barisan pertahanan tim Asuhan Divaldo Alvis. Back asal Brazil itu, merupakan pemain yang tergolong masih berusia matang, yakni 29 tahun. Anderson Nasimento, sebelumnya memperkuat Alki Oroklini, dan bermain di Liga Siprus. Sejak tahun 2019, dirinya bahkan telah mencicipi kompetisi sepak bola Eropa, dan bergabung untuk Senglea Atletic di Liga Malta. Setahun kemudian, Anderson direkrut oleh tim Malta lainnya, yaitu Tarsien FC. Hanya berselang setengah musim, sang pemain kemudian berpindah klub lagi, dan bergabung untuk Doksa Dramas di Liga Yunani. Dengan kehadirannya tersebut, sang pemain diharapkan dapat segera dimainkan, pada laga lanjutan Liga 1 pekan ke-21, saat Persik bertandang ke markas Borneo. Pelatih Persik Kediri, yakni Divaldo Alvis, mengaku sudah melihat kemampuan Anderson. Dia juga menilai, bahwa sang pemain memiliki marking defense yang cukup baik, bagi pertahanan Persik Kediri. Tandang ke Kalimantan, Persik Kediri bertekad kalahkan Borneo FC. Persik Kediri bertekad akan meneruskan tren positif, pada awal putaran ke-2 Liga 1 musim ini. Setelah menyapu bersih dua laga, tim Macan Putih kembali ingin mencuri poin penuh, di kandang pesut etam. Seperti diketahui, Persik Kediri akan melakoni laga tandang kontra Borneo FC, di Stadion Segiri Samarinda, pada Senin tanggal 30 Januari. Sebanyak 23 pemain, sudah dipersiapkan oleh tim Macan Putih. Nah koda Persik Kediri, yakni Divaldo Alvis, juga mengaku sudah menyiapkan taktik dan juga strategi yang sesuai, dengan karakter lawan yang akan dihadapinya itu. Kondisi akan sedikit berbeda, dalam laga tandang kami. Itu dikarenakan, saya harus melihat pemain yang paling siap untuk bermain, kata Divaldo Alvis. Pelatih asal Portugal itu, bahkan memasang target tinggi di Samarinda, yaitu dengan kembali merebut poin di kandang Borneo. Adapun menurutnya, imbang bukanlah hasil yang buruk. Namun, jika bisa mendapatkan 3 poin, tentu akan sangat terasa istimewa. Pada laga nanti, Divaldo Alvis tidak bisa membawa Agil Munawar, karena terkena hukuman akumulasi kartu kuning. Sementara untuk rekrutan baru, yaitu Anderson Nasimento, juga diikutkan dalam rombongan, dan diharapkan sudah bisa bermain. Sejak sistem Babel di bulan Desember lalu, jadwal pertandingan sangat ketat. Ada beberapa pemain, yang kebugarannya masih dalam pantauan. Tapi, rotasi pasti akan kami lakukan, ujar sang pelatih. Riyad Noa Bioso jelaskan makna, dibalik selebrasi emosionalnya. Performa Persik Kediri yang tancap gas, pada 2 pekan awal putaran kedua ini, tak bisa lepas dari kontribusi pemainnya. Riyad Noa Bioso menjadi salah satu pemain yang menunjukkan performa moncar, di skuad Persik Kediri, yang telah membukukan 2 gol dalam periode itu. 2 gol itu bukan untuk saya sendiri, tapi untuk tim ini. Tentu, saya sangat bersyukur bisa membawa tim ini meraih kemenangan, kata Abioso. Pada 2 laga itu, merupakan ajan comeback bagi Abi, setelah berkutat dengan cedera. Situasi itu juga, yang membuatnya baru tampil sebanyak 13 laga, bersama tim Macan Putih. Dia bahkan terlihat emosional, ketika mencetak gol kemenangan atas Bayangkara. Abi Yoso bahkan rela membuka jersinya, dan harus dihadiahi kartu kuning. Winger berusia 24 tahun itu, juga berhasil mencetak gol sensasional. Shooting kaki kiri dari luar kotak penalti, memastikan kemenangan Persik Kediri atas Madura United. Pada Liga 1 musim ini, Abi sudah melesakan 3 gol. Statistik itu nyaris menyamai kontribusinya untuk Persela di musim lalu, dengan torehan 4 gol dari 30 laga. Selain 2 gol ke Gawang Bayangkara dan Madura United, 1 gol lainnya tercipta ketika Persik kalah dari PSIS Semarang. Saya bangga berada di tim Persik Kediri. Semoga bisa memberi kontribusi lebih baik lagi ke depannya. Kami akan terus bekerja keras, pada setiap pertandingan. Dan kami berharap supporter bisa mendukung sampai selesai, tuntas sang pemain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!